Pemirsa menghilangkan kekhawatiran masyarakat dalam mengkonsumsi daging babi. Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menggelar demo makan daging babi kemarin di lapangan Alit Saputra, Dangin Cari, Tabanan. Acara yang melibatkan sekitar 500 peserta tersebut dibuka Sekda Kabupaten Tabanan, Inyoman Wirna, Ariwangse. Acara ini diadiri Perwakilan Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tabanan, Wayan Yadnanadi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tabanan, Iwayan Miarsana. Pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tabanan, Perpadi, Gubbi Kabupaten Tabanan dan instasi terkait. Panitia demo makan daging babi sekaligus gadis pertanian Kabupaten Tabanan, Inyoman Budana mengatakan munculnya kasus suspek meningitis streptococcus suis di Kabupaten Tabanan setelah diduga mengkonsumsi daging babi. Langkah antisipasi telah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, pelayanan kesehatan hewan, seperti spreyin kandang babi, dan pengambilan sampel darah babi, yang bekerjasama dengan balai besar veteriner BBFET di Pasar di Dusun Pengayaan, Desa Gubuk Tabanan. Hasilnya pun negatif. Tujuan demo makan daging babi tersebut adalah menghilangkan keresahan masyarakat, sehingga tidak takut dan cemas untuk mengkonsumsi daging babi. Daging babi aman dikonsumsi, asalkan diolah dan dimasak secara matang dan sempurna, pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Budana menambahkan peserta demo makan daging babi tersebut sekitar 500 orang yang terdiri dari OPD di lingkungan Sekda Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kabupaten Tabanan, Inyoman Wirna Ariwangsa mengatakan, kasus meningitis streptococcus suis berdampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan tindakan konkret dalam menanggulanginya. Pertanak babi diminta menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Melapor bila ditemukan gejala klinis seperti nafsu makan menurun, kesulitan berjalan, lumpuh, dan gejala saraf lainnya. Wirna Ariwangsa menegaskan, Pertanak babi hendaknya tidak menjual atau memotong babi sakit. Masyarakat diimbau mengkonsumsi daging sehat dan pastikan, masakan daging babi benar-benar matang. Saat mengolah daging babi, pastikan tangan tidak luka. Tutup luka dengan baik bila mengolah daging. Pengepul juga diimbau tidak membeli dan memotong babi yang sakit. Faktor kebersihan perorangan, tempat pengolahan, alat dan ban baku yang diolah, juga harus mendapat perhatian. Terakhir, masyarakat diinformasikan agar segera melapor ke puskesmas atau rumah sakit bila mengalami gejala panas, kehilangan kesadaran, dan sakit kepala setelah mengkonsumsi daging babi. Dalam kesempatan itu, Sekda Wirna juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan instasi terkait di Kabupaten Tabanan agar melanjutkan informasi tentang meningitis streptococcus Swiss kepada seluruh lapisan masyarakat di Tabanan agar mereka tidak panik dan takut mengkonsumsi daging babi asalkan sudah diolah dan dimasak matang dan sempurna pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Humas Tabanan melaporkan